Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel pencari hikmah Kali ini kita akan bahas Kisah Nabi Sulaiman Saat dunia tanpa iblis Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Hidup manusia di dunia Tidak hanya hubungan antar manusia Namun manusia juga hidup Dengan makhluk lain Siapakah ia? Sahabat pencari hikmah Apa yang ada di mana kita mengenai dunia yang berisi makhluk berakal Yang hidup bersama kita di bumi Tinggal dengan kita dalam satu rumah Makan dan minum bersama kita Kadang kerusakan pikiran dan hati kita menyebabkan kita menghancurkan satu sama lain Serta menyebabkan kita saling menumpahkan darah Di antara makhluk itu ada juga yang memperbudak kita untuk dirinya Atau makhluk lainnya Untuk memancing kemurkaan Allah Sehingga kemarahan Allah pun ditimpakan kepada kita Kemudian pada akhirnya mereka lari dari rob mereka dan menuju api yang menyelah-nyalah Siapakah ia? Ia adalah syaitan Mengapa ia ada dalam kehidupan kita? Siapa jin? Setan dan iblis? Jin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selain manusia dan malaikat Jin dan manusia memiliki titik persamaan Ia ini sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran dan keburukan Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama Oleh karena itu jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Dan menjauhi larangan syariat Siapa saja yang taat kepada Allah Maka Allah akan rida terhadapnya dan memasukkannya ke surga Sebaliknya Barang siapa yang durhakan dan membangkang terhadap perintah tersebut Ia akan memasuki neraka Berikut dalil yang menerangkan bahwa syarian Allah telah datang kepada bangsa jin dalam Al-Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Tapi Asal-usul jin berbeda dengan asal-usul manusia Jin diciptakan lebih dulu dari manusia dan jin diciptakan dari api Sedangkan manusia dari tanah قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Aku lebih baik daripadanya Karena engkau ciptakan aku dari api Sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah Setan juga makhluk Allah Setan itu juga sebangsa dengan jin dan banyak di dalam Al-Quran menyatakan Bahwa syaitan termasuk bangsa jin Pada awalnya syaitan menyembah Allah Tinggal di langit bersama malaikat dan bisa masuk surga Namun kemudian syaitan durhaka kepada Allah saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam Ia tidak mau sujud karena sombong merasa lebih tinggi dan iri Maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya Syaitan dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur Mereka disebut syaitan karena pembangkang terhadap rohnya Syaitan disebut juga dalam ta'ud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang yang berperang di jalan Allah Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan ta'ud Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu Karena tipu daya syaitan itu lemah Syaitan telah melampaui batas dan membangkang terhadap rohnya Jadi makhluk ini sebenarnya telah putus asa dari Allah Maka Allah menyebutnya dengan iblis Sebab balasa dalam bahasa Arab berarti orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali Sedangkan ublisa berarti putus asa dan pusing Asal usul makhluk ini semua diciptakan oleh Allah dari api Dan syaitan atau iblis disini berasal dari bangsa jin Permusuhan antara setan dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang Yaitu ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan ke jasadnya Tadkala Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam Saat itu iblis dan malaikat yang di langit masih sama-sama beribadah kepada Allah Dan perintah ini berlaku untuk mereka semua Namun iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong Ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam AS Ia berkata Aku lebih baik daripadanya Karena engkau ciptakan aku dari api Sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah Karena kesombongannya Allah mengusir setan dari surga yang kekal Setan mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan dibiarkan hidup hingga hari kiamat Dan ia berjanji pada dirinya bahwa ia akan menyesatkan manusia dan memperdaya mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Iblis berkata Tangguhkanlah aku hingga waktu mereka dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan Inilah awal dari permusuhan setan yang tidak akan pernah berubah Dan tidak pernah berhenti Sebab ia menilai alasan diursir Dilaanat dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapak kita Yaitu Nabi Adam Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam Dan keturunan setelahnya Sohabat pada pencar hikmah Sejak lahir hingga manusia menuju ajal Manusia tidak akan pernah lepas dari godaannya Mereka tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Banyak yang berpikir dan bertanya-tanya Jika Iblis memang sejahat itu Mengapa Allah tidak membinasakannya saja Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa tujuan Terdapat sebuah kisah saat Nabi Sulaiman menangkap seluruh Iblis Dan memenjarakannya selama beberapa hari Lalu apa yang terjadi? Apakah manusia hidup dengan bahagia? Seperti yang diketahui Nabi Sulaiman adalah raja yang agung dan memiliki kerajaan yang besar sekali Wilayah kekuasaannya sangat luas Dan banyak musuh yang tunduk padanya dari berbagai golongan Dari golongan manusia, binatang, jin, bahkan Iblis Suatu ketika Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap Iblis dan memenjarakannya Ya Allah, engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikan Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan Iblis Merantai serta mengikatnya Sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi Namun permintaan ini pun tidak langsung dikabulkan oleh sang pencipta Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman Bahwa tidak ada baiknya jika Iblis ditangkap atau dibinasakan Wahai Sulaiman Tidak ada baiknya jika Iblis ditangkap Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon Ya Allah Keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika Iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan Nabi Sulaiman berkata Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja Allah menjawab Bismillah Tangkaplah Iblis Kemudian Nabi Sulaiman menangkap Iblis Mengikat dan memenjarakannya Meski Nabi Sulaiman seorang raja yang agung Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya Beliau lebih memilih makan dari hasil jeripayahnya sendiri dengan bekerja Menurut riwayat Tiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 unta 5.000 sapi Dan 6.000 kambing Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang sederhana Beliau selalu makan dari hasil usahanya sendiri Dari berjualan tas Setelah para Iblis ditangkap Pada suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar Namun ternyata pasar tutup semua dan tidak ada yang berjualan Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman bertanya Apa yang telah terjadi? Pekerja Nabi Sulaiman menjawab Kami tidak tahu Maka pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja Hari berikutnya Anak buah Nabi Sulaiman kembali menuju pasar hendak menjual tas-tas produksi Nabi Sulaiman Ternyata kembali mereka mendapati pasar masih sepi seperti kemarin Pasar masih tutup Orang-orang menuju kuburan mengingat kematian Menangis dan merata Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi Nabi Sulaiman AS heran dengan sikap masyarakat seperti itu Lalu bertanya kepada Allah Ya Allah Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman Wahi Sulaiman Engkau telah menangkap para iblis sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Setelah mendapat jawaban dari Allah Maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjara Keesokan harinya Orang-orang kembali ke pasar Mereka membuka kiosnya masing-masing Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia Untuk makan dan memenuhi kebutuhannya Sahabat Pena Pencari Hikmah Dari cerita tersebut Berarti kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah meskipun kita anggap jahat Tidak berguna bahkan menimbulkan masalah Sebab Allah mahatau atas apa yang ia ciptakan Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan Ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh